Intro Salah satu kelompok Tani Duyu Bangkit misalnya, mereka merupakan penyintas bencana gempa, tsunami, dan liquefaksi 28 September 2018 yang banyak kehilangan pekerjaan, ditambah pandemi awal 2020 yang membuat perekonomian semakin sulit. Dari situlah awal mereka memulai ide untuk membudidayakan anggur. Dari lahan kosong yang dimiliki beberapa masyarakat di Duyu, mereka kemudian menyulapnya menjadi perkebunan anggur. Ketua Kelompok Tani Duyu Bangkit Said mengaku, budidaya berbagai macam jenis anggur yang menjadi tren masyarakat di Palu bukan hanya sekedar hobi dan mengasihkan, melainkan juga bernilai ekonomis tinggi dan menjadi salah satu buah dengan harga mahal. Berarti realisasinya pas pandemi ya, seperti itu ya? Pas itu sebetulnya masih di anu, masih di tenda pengungsian. Oh mungkin. Awalnya itu, daripada kita teman-teman yang lain bilang, kita mau bikin apa ini? Kita harus bangkit sebenarnya. Nah disitulah dikatakan, nah disitulah lahirnya itu Kelompok Duyu Bangkit. Kelompok Tani itu awalnya komunitas sebenarnya. Jadi dari dinas ke kelompok, ya kelompok itu udah. Selanjutnya kita buka, awalnya disini. Jadi ajak ya, ajak warga-warga yang sama-sama pengungsian juga. Iya, dari tenda pengungsian awalnya. Selain itu, sejak pandemi, buah anggur juga banyak dicari masyarakat. Bukan hanya itu, budidaya anggur membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Anggur yang mereka tanam pun bervariasi, dari anggur lokal hingga anggur impor. Beberapa anggur yang ditanamkan sudah panen beberapa kali. Meski begitu, Said mengaku ada beberapa kendala yang terjadi, seperti panen yang gagal karena cuaca. Said menambahkan, menanam buah anggur tidak terlalu sulit, asal telaten dan rajin merawat, terutama saat ada serangan hama. Buah anggur bisa berbuah dalam waktu tiga bulan. Ia juga berpesan untuk memilih bibit yang terbaik agar pohon anggur berbuah lebat. Selain itu, berharap bantuan pemerintah kota bisa terrealisasi terkait plastik UV, agar tanaman anggur tidak rusak karena pengaruh cuaca. Sementara salah satu pemilik lahan, Sahira, yang juga menggeluti budidaya anggur mengatakan, sejak awal pandemi yang membuatnya harus di rumah saja, ia kemudian mencoba peruntungan dengan bekerja sama petani duyubangkit lainnya untuk membudidayakan anggur di lahan samping rumah miliknya seluas 30 x 24 meter dengan sebanyak 110 pohon anggur. Kita disuruh di rumah saja, kita di rumah, itu tadi pak ketuanya, dia ajak kerjasama. Dia bilang, lebih baik inilah hanya ibu Aji dijadikan anu kebunan anggur. Saya bilang, saya tidak tahu pak anggur, dia bilang, nanti saya kerja. Oh iya, lahan ini berapa? Ini kalau untuk yang 110 ini, 30 x 24. Kalau yang di sebelah, lebih luas. Berarti ada 1 hektare? Kalau dengan ini, dengan itu mungkin. Ada 1 hektare ya? Kurang lebih beratah pohon itu anggur? 200 lebih. Sahira mengaku, menanam 9 jenis anggur yang sudah berbuah. 3 kali dalam setahun, meski hasil panen awal ia hanya membagikan ke warga sekitar rumah. Kedepan, melihat hasil panen yang baik, dirinya akan berencana untuk menjualnya, serta membuka agrowisata untuk masyarakat yang ingin memetik dan membeli secara langsung. Rolis-Muhlis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah Terima kasih telah menonton!